Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ya beda Ya jelas beda Memang Didesain oleh Allah SWT Seperti puzzle Jadi puzzleku Ini klep-klepnya Ini lemah Ini kuat Ya Waduhnya kuat Lananya Lemah Itu pasti Ya kayak modelnya Ungkapan Omongan Ya bakal lanang Bakal lanang lemah Ungkapan Ini Ini Otaknya Itu hanya bisa menampung Kosa kata Paling Kosa kata Paling Kosa kata Paling Kosa kata Ya otaknya 20 kosa kata Itu bisa disimpan Di dalam Otak Bakal Lanang Pitung Nah makanya Ini Sendal Sing pitung Ini Uwis Rengokakan Pahaya Wis adate Omongnya Kayak Iya Sinaranya Bang Wis adate Omongnya Kayak Kenapa 20 ribu kosa kata Bisa disimpan Di dalam Otaknya Bang Wadon Bakal Lanang Makanya Diajak Ngomong Wangel Iya Diajak Ngomong Angel Dan perubahan Mimik Muka Seorang Perempuan Dan laki-laki Itu beda Ya Laki-laki Mimik Mukanya Itu berubah Gestur Mukanya Itu berubah Dalam Jangka Waktu 0,2 Detik Bakal Wadon 2,5 Detik Dan itu Ekspresinya Macem-macem Bakal Wadon Bakal Wang Lanang Dia beli Bisa Anak Kilara Kaget Kaget Mung Semua Mayan Manakah Kan Ya Biasa Manik Nah Kayak Sampian Sing Wadon Pahami Wang Lanang Kumodelen Kayak Konon Rai Kuyanger Kayak Konon Balik Menggawek Rainya Kayak Ngapa Ya Kan Makanya Makanya Aja Gerek Salah Sangka Karena Perubahan Muka Seorang Laki-laki Itu Antara Kaken 10 Menit 10 Menit Sing Wadon Dume Pengantin Anyar Sing Lanang Alhamdulillah Papi Datang Sing Lanang Ya Biasa Tahan Bu 5 Menit 5 Menit Senyum 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 Bung Lanang Durung Berubah Rainya Bisa Dikaki Masang Hari Belik Yang Balik Aja Balik Manik Mau Kenapa Karena Sing Wadon Orang Orang Gesturnya Itu Muka Laki-laki Itu Berubah Dalam Jangka Waktu 10 Menit Bahkan Beli Menitan Itungan Detik Bisa Berubah Mangkat Pengajian Geruduk Pada Teka Anak Beda Belirain Beda Ngeling Akan Anak Ya Kan Terus Ibu Ay Iya Mangga Sim Mauta Munggi Karus Siapa Dedekan Wong Lanang Elakkan Dalam 10 Menit Wong Wadon Perubahan Muka Berubah Terus Terus Terusan Tapi Baka Wong Lanang Suwe Robay Iya Makanya Antara Kaken Antara Antara Kaken Berapa Menit 10 Menit Begitu Ditakoni Anak Menang Nah Kesabaran Kain Bisa Menjadikan Pasangan Itu Adem Kenapa Karena Sampihan Ini Paham Oh Berarti Wong Lanang Memekonon Jareh 10 Menit Baka Sawise 10 Menit Terus Wong Lanang Sewot Berarti Singawi Teka Gawi Sewot Iya Tapi Baka 10 Menit Wong Lanang Sampian Berak Berarti Singawi Teka Gawi Mis Berak Kadang-kadang Si Sendal Gila Klop Gila Gila Wuruh Lanang Emekon Iya Kayak Singlan Gila Pada Pahai Wuruh Wadone Kayak Dari rumah tangga Kau beli setahun Rang Rang Tahun Singla Wase Yang orang Paham Paham Singlan Nange Kenapa Karena Pembelajaran Pembelajar Yang ternyata Tidak Diajarkan Dalam Kehidupan Bulat Lampan Jangan Jami Terus Singlan Nange Beli Gelem Belajar Sing Wadone Beli Gelem Belajar Padahal Dalam Pernikahan Itu Ketika Sudah Dinikahkan Ya Ketika Sudah Dikawinkan Modal Untuk Manusia Membina Keluarga Yang Sakinah Ya kan Ayatnya Jelas Suamin Ayatihi Anakolakolakum Min Amfusikum Azwajah Kanggu Apa Litas Kuno Ilayha Waja'ala Bainakum Mawad Datau Warah Wafidhali Kala Ayat Likawme Ya Tapak Karun Tandanya Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diciptakan Lanang Karu Watun Untuk Apa Untuk Saling Berpasangan Di dalam Kehidupan Makanya Menusa Karu Menusa Wong Watun Karu Wong Wan Lanang Itu Azwajah Pasangan Untuk Apa Litas Kuno Supaya Mendapatkan Kedamaian Supaya Mendapatkan Ketentraman Ketenangan Di dalam Kehidupan Makanya Disebut Keluarga Yang Sakinah Apa Itu Sakinah Sakinah Adalah Ketenangan Setelah Mengalami Gejolak Yang Besar Ya Wong Lanang Wakan Jawa Gejolak Tinggi Balik Adem Berarti Itulah Sakinah Makanya Umah Bahasa Arabi Disebut Sukan Sakan Kenapa Kenapa Ketika Balik Mengumah Pikirannya Adam Pikirannya Ayam Pikirannya Tentram Dan Untuk Menciptakan Sakinah Itu Ya Akan Diikat Dengan Tali Yang Kuat Yang Susah Untuk Diputuskan Tali Apa Tali Amanah Tali Rohmat Dan Tali Mawadda Mawadda Apa Mawadda Itu adalah Rasa Cinta Plus Bukan Hanya Cinta Dutuh Hanya Demen Beli Sekedar Demen Tapi Anak Plus Ya Jadi Mawadda Dengan Mahabah Itu Beda Mahabah Cinta Mawadda Juga Cinta Tapi Mawadda Adalah Cinta Yang Mempunyai Efek Di Dalam Kehidupan Itu Namanya Mawadda Jadi Ketika Orang Itu Mencintai Maka Dia Akan Mengosongkan Dirinya Dari Kekurangan Kekurangan Orang Yang Dicintainya Kayak Yakin Rosidi Karawa Siah Ketika Rosidi Mencintai Wasiah Maka Di Dalam Diri Rosidi Itu Kosong Dari Apa Dari Kekurangan Yang Dimiliki Wasiah Maksud Bakal Lagi Demen Blesa Kaka Yang Apa Dia Lemang Sawurungan Makanya Dalam Kalimat Arab Sering Ngungkap Matanya Lagi Demen Ketul Beleng Apa Baik Atau Bagus Di Poyoki Kadra Bini Rairong Ya Kuni Manis Iya Iya Matanya Kayak Ceria Singaranya Damar Kanyin I Model Kenapa Karena Lagi Demen Lagi Lagi Matanya Lagi Demen Itu Ketul Kabe Kato Bagus Kabe Termasuk Pengantin Anjar Ya Seneng Sawang Sawangan Pandeng Pandeng Lagi Pengantin Baru Pengantin Bari Ya Bari Ya Bari Mangguis Lawas Suraya Ini Baka Singanyar Singanyar Pengantin Baru Singlawas Pengantin Bari Nah Pengantin Anjar Wadahnya Itu Kuat Wadahnya Kuat Jadi Tidak Mengharapkan Apapun Yang penting Bisa Dodok Iring Iring An Baya Wis Seneng Wis Bahagia Makan Mawadah Itu Apa Ikatan Awal Yang Allah Berikan Supaya Anda Bisa Membina Sakinah Di Dalam Kehidupan Baka Masih Pada Demene Baka Masih Pada Sayang Baka Masih Pada Sintane Orat Due Apa Beli Pikiran Ia Kenapa Tidak Pikiran Karena Demene Bisa Tog Ari Demene Masih Anak Bisa 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 Duit Langka Belanja Langka Santify Jatakan Jam Rolas Dampai Pada Balik Hutan Gede Orang Pengikat Jadi Titik Pembina Dari Mana Allah Berikan Pengikat Kehidupan Rumah Tangga Itu Dengan Mawadah Mawadah Itu Adalah Rasa Cinta Yang Mempunyai Efek Di Dalam Kehidupan Jadi Mawadah Inilah Yang Mengikat Lali Kehidupan Rumah Rumah Tangga Tapi Mawadah Ini Suatu Saat Nanti Akan Habis Mawadah Saya Lawas Saya Kurang Saya Kurang Sebulan Masih Demen Sebulan Masih Kelingan Tambah Bulan Tambah Tahun Akhirnya Maka Delinga Kening Bung Tua Bungin Bungin Bakaan Bung 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 Pengantin Dijajir Bungin Terus Lebih Tengahkan Apa Arah Ini Pengantin Bungin Minang Kewakil Pengucap Bapak Daniel Karwan Ibu Kawan Ya Bawa Sane Ya Benjang Bakal Dijajir Pasang Bakal Ngundang Dia Seng Arahan Kono Nolakan Dia Terus Ini Pengantin Kaki Pengantin Ngulat Kanan Kelawan Kiri Ngulat Arane Dedeleng Kanan Arane Tengen Kiri Arane Kini Ngulat Penawad Wetan Wotente Jaman Curi Lirka Dia Lirka Andarus Sane Sipun Cak Yen Waktu Kayu Ila Kejap Cak Yen Pun Kuta Selaka Kutane Kuta Selaka Segarane Segaram Madu Manuke Manuk Kepudang Kalau Sinten Ngkang Winnung Ngkong Ngkong Batara Surya Batara Surya Ngkong Wanoja Sapa 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 Kank Beda Bisa Kuta Selaka Maka Bakal Kedodokan Arta Kelawan Arti Maksud Apa Anak Kutuk Rumah Tangga Waktu Pertama Kali Nika Awal Membentuk Rumah Tangga Lirkaya Tene Serang Matur Sebelah Mretan Segarane Segaram Madu Masih Manis Ya Omong Ani Ya Beli Beli Nyangklah Yang Wadone Yang Ngundang A A Yang Lanang Ngundang Yang Beli Kaya Sekian Rumah Tangga Lawas Yang Denggol 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 Anak Ini Anak Ntar Kambar Kerung Wah Sini Anak Dunggol Denggol Denggol Balik Saling Puja Dan Saling Puji Sini Lanang Muja Muja Wadone Muji Muji Wadone Sini Wadone Yang Ngalem Ngalem Lanang Ya Karena Masih Pada Demen Maka Sering Sering Anda Kaken Bahasa Bahasa Arab Wah Ayn Ridho An Kuli Aib Kalilah Kama An Ayn Sok Di Tubdil Masa Matanya Wong Senang Matanya Wong Demen Kabe Katone Bagus Jari Bahasa Arab Dermayu 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 Pinter Sengit Pancen Beli Kurang Ayune Ayune Karena Cinta Gantenge Gantenge Atine Nerima Jadi Rasa Cinta Itu Berawal Berawal Dari Titik Awal Ya Penawate 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 Rumah Tangga Awal Awal Ibarat Sereng Neng Neng Donggol Sing Sing Wetan Nuripe Adem May Moram Mikiri Apa Durung Due Tanggungan Anak Durung Anak Beras Masyaki Pada Kondangan Ya Ya Iya Jadi Penawate 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 Segaranya Segaranya Madu Manuk Kepudang Oh Cip Bae Dimpan Gedang Ya Iya Karena Masih Penawate Penawate Manjing Sepuluh Tahun Kedua Maksud Rumah Tangga Yang Masuk Kedalam Sepuluh Tahun Kedua Mari Penawate 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 Kidul Bahkan Penawate Kidul Ya Subhanallah Segaranya Segarapati Manuk Manuk Banjar Petung Iya Kan Apa Kudanya Kuda Salah Kuda Salah Kuda Bisa Mbedah Kuda Salah Maka Bakal Kedodokan Lisa Kelawan Gendis Yang Lisa Lengah Yang Gendis Kula Rumah Tangga Dibina Setelah Sepuluh Tahun Kerasa Manis Tapi Melosot Karena Melakuin Lengah 10 tahun Anaknya Gede Gede Mulai Sekolah Penghasilannya Anak Manis Seneng Anak Turunan Masih Setia Alhamdulillah Tapi Serat Serat Melakuin Sepuluh Mendor Lengah Serat 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 Lanangi 10 tahun Kadang-kadang Kudu 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 Rumah Tangga Kan Nurit Barang Seumah Zaman Sepuluh Bayangin Manjing Lawang Arab Ya Rai Ku Nur Ya Manjing Lawang Gurian Deleng Maning Ya Rai Ku Maning Bulak Balik Bulak Balik Ya Angger Ada Kejenuan Ada Nak Makan Ya Rumah Tanda Harus Diingatkan Bahwasannya Mawadah Mawadah Itu akan Habis Rasa Demen Iku Bisa Entok Ya Demen Ya Demen Tapi Saya Lawas Saya Peragat Saya Lawas Saya Entok Makanya Harus Dipertahankan Mempertahankannya Apa Ya Mau Puzzle Mau Dipersatukan Kenapa Karena Penghujung Ayat Ayat Fikirkan Bagaimana Membina Keluarga Ini Supaya Sakinah Mawadah Itu akan Habis Maka Perkuat Mawadah Gula Lampan Dengan Sami Dengan Apa Saling Memahami Sing Wadah Belajar Memahami Sing Lanang Sing Lanang Belajar Wataknya Bang Kadang Kadang Mempelajari Sing Lanang Yang Baik Sing Wadah Yang Baik Terima Ke Sing Wadah Lord Que Ngomong K Bagaimana Wadah Ngomong Ditinggal Kelias Kelias Ya K Lampan Kebaikan Dengan sebuah perjuangan ada tewa kenapa? karena wong lanang sifatnya paling anti dinasehati emang dinasehati bisa gak kita? makanya jangan pernah sok menasehati suamimu bakal beli pengen tupar nah iya wong lanang teka alhamdulillah pak teka salaman dambung tangan aja diajak ngomong batik tukare bae iya kenapa aja kan? ketika wong lanang balik otak anannya itu selalu mencari solusi ini bagaimana? begitu teka otak anannya jalan bangsa semaura batik sesek bae alhamdulillah pak wistaka anapa si pak kok si merengut bako dia bokat mama bisa bantu-bantu yang kotak-bantu kotak gula takkan solusinya ini itu ngebrat meja tinggal lu ngomong kurang negasur wong lanang yung kitane lanang pak nah iya karena apa? karena kecenderungan seorang laki-laki itu otak kanannya itu lebih aktif wong lanang otak kanannya lebih aktif dan pembatas antara otak kanan dengan otak kiri laki-laki itu tipis batas otaknya tipis baka wong wadun tebel otak kanan kalau otak kiri watasnya tebel makanya baka wong lanang sekali konsentrasi lebih bisa diganti wong lanang nge-make hape 10 menit mangsa ngarak kurungut di beluk sok di tenana pak belukan pertama kan masih alam alam pak 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 pindu berarti iya keping dulu nek kari sewo teba wong lanang nge-make kerungut pak ilah 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 terus perengut sing wadunnya sing lanangnya kan keder kenapa kita diperenguti bakat di beluk bakat diundang langsung di perenguti kenapa? karena undangan pertama itu tidak digubris karena wong lanang konsentrasi kenapa konsentrasi? karena otak kanannya itu sedang bekerja sedangkan pembatas antara otak kanan dengan otak kiri yang sifatnya responsibility itu tipis makanya wong lanang bisa menggabung macam-macam siji bakat wong wadun ya sobat di tenana nyandak ya kan baru nonton tipis baru ngirisi bisa beli pak bisa beli wong wadun wis jagone wah mengangkat mobilen gak ini mobil ya bari merahan bari bedah tani ya bari dandan ya iya kan bisa wong wadun bisa wong lanang ini bisa dari siji ya siji kenapa? ya itulah kudratnya sing kanannya gimana bakat wong wadun menumpak mobil musiknya disetel matanya bari dedeleng kaca kaya tangan kedeleng kedeleng kabe bari bedakan jalan dalam satu waktu bakat wong lanang beli bisa kok bisa jagang wong wadun memang Allah memberikan perempuan itu model seperti itu otak kanan dan otak kirinya itu pembatasnya tebal sehingga bisa bekerja bekerja sama makanya apa kelemahan wong wadun siji apa beli bisa mbaca peta karena wong lanang aja coba-coba nyubir petanya dengan kakak ngerabini memang bisa ketemua sehingga orang wadun aku wataknya apa ya wataknya zamaning mbaca peta dengan kaki 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 iya numpak kiri bang kiri 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 tangannya makanya beli aneh ketika orang wadun iya karena apa karena memang watak dasar perempuan yang bisa baca peta paling 12% kalau aku biasanya raja tombol bisa wadun bakasin asli bisa baca peta ketika kamu mempunyai istri tidak bisa baca peta mereka berbahagia kenapa karena istrimu adalah perempuan banget gitu loh makanya bocah anak wadun anak wadun datang ke sebuah tempat yang baru iya kan lamun bisa ke sasar baca anak lanang kenapa anak lanang sudah tajam membaca peta kita masih anak karena anak lanang mangsa ngera ke sasar tapi baca wadun ke sasar jadi baca wadun jadi penunjuk jalan mwes ngelang ngelang baca mobilan terus dia ngomong awas pah awas pah awas iya ngarep nyalip mobil iya awas kibene kibene iku mobil kanan kiri di dalam iya ngarep nyalip sengkink nyalip mas di dalam kibet tangan disyalip ngarep ketika tidak memahami watak istri seperti itu apa yang terjadi ya tukaran ngero mobil nah iya makanya si wadun ya kayak ya akhirnya si wadun beli yang mangkat kalau laki ini masih meninggal enggak pak supir kenapa karena bisa diedek-edek supir sok lagi ini nah iya kenapa karena seorang laki-laki itu apa bataknya tidak mau dinasihati jadi kalau tidak diminta ya bu tulung aja sok nasihatin kah mbak dumi laki beli sembayang sembayang dbk jambi hancang dikaku anu anu bakal beli tukar seru beranek nah iya kenapa karena itu ya istilahnya apa ya istilahnya wong lanang geng sini kedua wong lanang titenana wong lanang bakal gula titalan pantang untuk bertanya kepada orang sok wong lanang ngedikan nyufir motoran beli ketemu dalam mangsa ngara takut mubang mubang sampai bingpamad dia mangsa ngara takut nah kamu sebagai istrinya jangan pernah bertanya kalau tidak disuruh oleh suamimu bingpamad minggir 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 karena harus peger kebok maning mau maning begitu minggir siapa 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 tukang parkir parkir ari kum menti oh kum lulus kok anak pos polisi belok belok kiri akhirnya apa wong lanang tersinggung merasa dirinya direndahkan dia direndahkan dibawa tukang tukang parkir makan ini aja takut menang pelajaran pelajaran watak ini yang kadang-kadang dalam kehidupan sering bertengkar makanya mempertahankan wadah itu sembari belajar mumpung lagi sayang-sayang mumpung lagi temen berarti wong lanang mengkonon berarti wong wadon mengkonon 20 ribu kosa kata bagaimana seorang kerempuan itu bisa menampung wong sepira hebat santak dikrabin ngentrok ngentrok termasuk sendodok ngarep wah keren ganteng termasuk sendur panggung wong iya tapi istri nekiyai kan bahaya durung tentu apa setiap wong wadon terus laki nekiyai terus bener ya pilih pilih bener ya pahami ya itu sifatnya wong wadon makanya mawada ini suatu saat nanti akan akan berakhir makanya supaya jangan cepat berakhir mawada apa harus ditopang dengan apa dengan pembelajaran dalam kehidupan supaya bisa saling melengkapi wong wong lanang kosa katanya pitong pitong ngebuan wong wadon rong puluh makanya wong lanang sambian beli ngomong ngomong bukan berarti dia benci kepadamu memang itu wataknya watak gamenya itu ada dolanan baik wong wong lanang pengen dolanan baik wong wong wadon masih dolanan nah mari kenapa karena dolanan wong 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 bengen sampai hari ini masih tetap dianggap dolanan dolanan ngempang bodem akhirnya bodem kenapa wong 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 seneng bodem karena nganggap dolanan sehingga laki-laki akan mudah mencintai pekerjaannya karena nganggap pekerjaan itu adalah dolanan wong wadon kerja dolanan kenapa begitu karena semua pemainan perempuan pada saatnya itu berhenti menjadi permainan tapi menjadi pekerjaan maksud so boca wadon dolanannya apa masak-masakan tempe duwe laki nah masak beneran jadi permainannya dulu sekarang menjadi pekerjaan bengene dagang-dagangan sekini dagang dagang beneran jengempani anak laki bengene dolanan anak-anakan sekini anak anak laki enak anak laki kenapa karena semua permainannya itu di saatnya itu akan menjadi sebuah pekerjaan sampai tekang tua laki 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 ini sepirak laki 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 ane anak lanang bisa menengah dolanan kenapa karena perkembangan otakan kanannya itu lebih lebih cepat dari kecil itu otak kanan yang yang berkembang Yesus itu bukan hanya kepada suami termasuk dengan anak lanang jangan pernah menasihati bahwa anak lanang tak apa perangut itu saja aja-ajak sok nasihati ngomong dong sama ibu aku kan idumu yang melahirkan tambah duga lanak iya ya kenapa ya itulah watek ya karena otak kanannya lebih cenderung lebih aktif ya sing watek beli pati aktif nyambung kivek kivek tengan maka pandangan mata seorang laki-laki itu lurus nggak bisa melebar tapi panjang tapi baka wong wadon pandangan matanya pendek tapi lebar iya baka wong lanang melurus kenapa wong lanang pandangan matanya lurus singkaduan gak bisa kata wong lanang karena itu dibekali oleh Allah sebagai pemburu di dalam kehidupan untuk terus berburu oh berburu wadon jadikan berburu nafkah kan gua keluar keluar kamu jadikan nggepoke berburu wadon jadikan udah iya seorang laki-laki pandangan matanya lurus ke depan nggak bisa nyamping ya makanya wong lanang cepat konsen konsentrasi wong wadon pandangan matanya itu enggak lurus tapi melempar makanya wong wadon baka gulat gampang ketemunya wong lanang suwe ketemunya kunci oleh narwedewek baka gulat eh kunci nende kunci kenapa karena lempeng padahal kuncinya ngiringan kejadian botong lah iya lah kaya sampiannya kan nih lo kan jugul sokongnya ga baka gulat konggo mata tersinggung ngelising lanang tersinggung makan nih ya justru justru watak-watak yang seperti itulah ya yang seharusnya dipertahankan jadi watak raih makonnya itulah yang disebut dengan lelaki itu selalu kul oraya orak padahal dia peduli loh daripada emboke ketika bapaknya yang rungu anaknya lara itu lebih cepat tersentuhnya tapi raih ini bisa menyembunyikan kenapa karena ya seorang lelaki itu biasa melatih wajahnya untuk menyembunyikan rasa apapun maka ada kelemahan apa aja kan kelemahan seorang lelaki itu dia tidak mampu aku mengatakan aku cinta padamu sok pokok beli nganteng Hai kilok beli laki-laki yang mengatakan I love you mem pati mbak ya karena itu adalah kelemahan Hai daya karena kadang-kadang sing wadu nih pengen romantis sing lanangnya kip beli ngerti romantis kayak ngapak so makanya jangan terlalu berharap ya jadi ketika wong lanang orang dia cinta enggak dia cinta loh kenapa tidak mampu mengatakan I love you aku mengatakan aku cinta kepadamu karena orang seorang laki-laki itu masih tetap kebingungan sampai hari ini aku ini cinta atau birahi itu sulit untuk membedakannya namakan nih untuk mengatakan I love you ke muter-muter Oh iya bakasih ningsing di temen nima makanya ketika ada laki-laki muda mengucapkan I love you padamu berarti bohong biasa nih ngomong ngomong Facebook waduh ngomong ayo temen terus ngalem I love you hati-hati beli-hati demen aslinya kenapa karena bakasih asli demennya abot ngomong kita demen suiraku muter-muter muter-muter kan kone nereya nah iya ini tembangan kana mokone dah iya ada demen wong waduh tapi beli wani ngomong ngomong beli wani kone nereka nereka dah iya ngomongnya beli wani tapi baka anak sing marki napsunya dibeli kejagat kan ngomong mah beli ya kire bakar menyen wadahe bas kone nereka 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 ya baka anak anak ane lagunya ke ya sing balik nonton sandiwara nereka kenapa karena gak mampu untuk mengatakan itu maka istri juga jangan terlalu berharap suamimu sering mengatakan i love you kenapa cangkem keder ngomong tapi sayang gak suami pada istrinya dia sayang yang kayak wong wadahe pengen banget diperhatikan iya kan biasa wong lanang takon dengan anak eh mbokira mentih aduh jepak larak begitu larak sedih gak sedih 0,2 detik berubahannya siapa sih yang bisa mendeleng rainnya mendeleng melihat kesedihan seorang lelaki ya susah untuk melihatnya 0,2 detik roba lah akhirnya ngerasakan ngerasakan tapi mau sekedar melirikan maka tiga larak di bawah halo halo lirik larak lelaki-laki lelaki-laki dengan pendengaran perempuan ya beda pendengaran lelaki-laki itu cenderung bukan di dalam kamar tapi di luar di luar kamar tapi pendengaran seorang istri itu bukan di luar kamar tapi di dalam kamar makanya yang peka suara yang ada di dalam rumah lanang tak wadah wadah anaknya nangis sing tangi ngulu bapaknya tembok tembok oke apa bapaknya beli kerungu ya memang beli kerungu karena konteks pendengaran dibentuk oleh Allah itu wong lanang tidak peka di dalam ruangan tapi begitu anak glokrak di kandang ayam siapa sih mencelang wong lanang wong wadah perlu beli memang konteks pendengarannya seperti itu lah kayak sampai begitu anaknya nangis wong lanang beli tangi tangi begitu glokrak kandang ayam wong lanang tangi lah lah anaknya sing tangi orang buari ayam sing tangi kaki mencelang ayam tapi itulah watak malah kadang-kadang sing lanang kerungu kadang-kadang kerungu anak-anaknya tangi tapi tangi beli eh tangi iya 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 memang itu wataknya seperti itu dan seorang perempuan dikatakan surga di depan mata ketika kamu mampu menjawab itu semuanya dengan tidak emosi dan memahami tentang watak suamimu maka surga di depanmu ya kenapa karena Pak Amwis Bapak Nira makanya konon katerga begitu teka bladis orang diajak ngomong ikan wedangnya bukan perlu apa-apa kita ningguri selesai daripada dipendeliki raih masih kayak konon 10 menit mangsa tahan dikakup iya beli abong lanang teka salam walaikum walaikum salam raih kan masih anggur sok ditinana dikannya ngomong ya alhamdulillah kan sok sok coba iya akhirnya karena sampiannya beli paham ning raih model kayak ini akhirnya kan merenggut dikannya dikannya kayak konon teman hari mau beli balik 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 iya kan kenapa karena enggak paham ya dengar ya itulah yang menjadikan suamimi itu bertahan ganteng apa pengen suamimu itu mukanya gampang berubah begitu teka salam walaikum ciluk halo mama halo ya kayak sing belajar itulah istrimu yang seperti itu dengan perubahan mimik-mimik mimik muka lamun datar emang saya nakas lamun muka ini beli berubah paham papa manganta kayak enak beli bantu dulu papa aku beli balik-balik sementi bayi sipa iku paham istag masak akan anak soto anak masak sati bakat cara nawa kakak ini makin soto enak bagi sati enak beli sesek ngeleng makannya makannya yuk belajar belajar dari sudut pandang seperti apa dari bawaan lelaki itu seperti apa yang kadang-kadang supah nol kayaknya sing lanah beli paham apa watak dasarnya wong wadul kisiji apa pengen dialem sing lanang beli bisa ngalem iya sing dialem alem wong kanak anab rambut di dialem alem ada biduan wong jayu jokoy yang enak enak ya rambut ini memang bater dasar bater dasar yang ingin di ngalem maka toko gelang ya limpian gak gelang gede suruh ditinan suruh tukut tas tas canglek bakar reganya dibawah satu sewo dikempit tas ya bakar reganya lima ngatus taruh ini ini bakar reganya diatas sejuta ini ngarep taruh tas nah iya bakar sejuta sewo kempit ini gurih taruh tas nah iya bakar diatas rong 500 ini ini taruh ini ngasor bakar sejuta mendur ngarep taruh ini bakar semilyar tahun sih sukurannya itu watak dasarnya seorang perempuan pengen disanjung beli paham paham ngerti ngerti berurah bintang dan singkawit sore bedakan borean ya alisan rambut dirim yakakan surian bulak balik pengen dialam kun singkwan ngerti di dalam TV bulak balik 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 di dalam domrek jiri yang di 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 wadun beli sesek pembelajaran pembelajaran itu watak akhirnya pada tukaran pada geger ya kenapa ya karena beli paham baga wong lanang duduk di dalam TV apa remote baga wong lanang remote banget sangat ranteng TV cekrek bola berita 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 kenapa karena seorang lelaki ketika melihat televisi otak kanannya itu bekerja dalam film film ini ending film satu suruh kalau nene ketemu dia di alim wong lanang barang sing wadun beda bakal wong wadun nonton TV dengan emosi dia pengen tahu karakter pelaku pelaku yang ada di dalam TV makanya susok wong wadun nangis nangis begitu andine di impus halo andine nah iya hp nebis karuan dirampas mas halo rakan kembalikan hp saya cari andine kak kenapa karena seorang perempuan melihat TV dengan emosi dia menghayati peran peran karakter per karakter maka ketika episodenya itu bersambung dia tidak mau ketinggalan ya ukurannya tekan iklan tidak ditonton yang mau ketinggalan ini makanya makanya chat ngali chat ngali nangis baik akhirnya tukaran gara remote ini anak ini tinggal iklan iklan beli di alihalih ya kenapa karena melangkari inginan enggak mau digotong-gotong enggak ditaruh menti kan penasaran di gawang ini menti di gawang rumah sakit, di gawang puskesmas di gawang puskesmas pertanyaan kenapa? karena cara nonton perempuan itu beda dengan cara nonton lelaki, kalau lelaki cara nontonnya apa? bidang ukur yang dia yang dia cari berarti ukurannya sudah ditebak dulu jari menteleng, ya menteleng melas temenin meniknya bagi jenok menik menik, tambak masih payu karena apa? karena emosionalnya tinggi seorang perempuan emosional sehingga ketika nonton tv juga yang memahami watak perwatak andin watake kenapa bisa? tapi kenapa dengan cuamimu? kamu enggak pernah belajar malah yang ditiru ya kan istri-istri di sinetron indo siar sing di siwati menang bayi di anuni menang bayi kenapa istri di indus siar di siwati menang bayi karena mereka jadi istri itu dibayar anak gaji makanya nge-nos nangis orang balik-balik ya kenapa? karena dia dibayar menjadi peran seorang istri barang, ini kan duembok bapak kalau yang balik ke teman-teman ya itu perbedaan makanya ini TV juga tidak bisa jadi acuan mawadah ini akan habis segera cari ketika mawadah ini habis Allah menciptakan rahmat makanya apa jika rahmatku rahmatku adalah keprihatinan ketika melihat orang yang sengsara dalam kehidupan jadi melas rahmatku melas makanya ketika melas juga ketika sering nembang melas lakiku jengkel iya kan? iya jadi seorang lelaki itu tidak mampu melihat kesengsaraan istrinya itu asli termasuk juga perempuan memang konteks dasarnya manusia itu beli tegel dalam kesengsaraan makanya ketika ketika anda lagu zaman sekinkah haruskah aku bertahan dengan ketidak berdayaan iya kan? sebanyak yang tersebut kenapa? karena memang kodratnya seperti itu dan rahmat itu memang sudah dijadikan serap oleh Allah subhanahu makanya mempunyai mawadah apa? harus dipahit hal yang harus dipahit siji tali mawadah untuk mawadahnya tinggal kari rahmat maksudnya seluruh tahun yang tua-tua masih demen mari kenapa beli pegatan? melas bagian kayak kini-kini yang sing jibaku pengen ke wong wadah kian sengsaraan kita beli nake kita usahane kita karung wadah kian akhirnya tinggal kari melas kayak ngapa wong wadah kita pengen semangat menggawin beli kita baik sing kerja wong wadahnya pengen ngerewangi menggawin kita mengimpang wong wadahnya melu gogo ya ya kita menggawin kantor wong wadahnya dagangan tinggal pasaran selasaan jumaan jaga teudan amin apa ya tinggal lari melase dan itulah sifat seorang laki-laki makanya begitu wong wong wadahnya muncul melase sampian apa banyak tersenyum kenapa karena seorang laki-laki itu dia tidak akan berdaya ketika melihat senyuman siapapun yang tersenyum entah itu istrinya anaknya tetanggane dia bisa jadi makanya makanya rahmat inilah yang dicadangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mawadah itu habis tali utamanya itu apa adalah tali yang ketiga apa merasa ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala sing lanang bisa dipertemukan kalau sing wadun sing wadun ketemu kalau sing lanang itu apa itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka sebetulnya tidak banyak permintaan dari seorang istri ada empat permintaan seorang istri apa saja empat permintaan dia kan sering diomongkan itu yang diminta jadi rumah tanggamu itu adalah itu takdir Allah kamu dipertemukan di dalam sebuah naungan ikatan rumah tangga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makannya ketika dipelajari bayangin pak bu dia hidup bertahun-tahun dengan ibu bapaknya ketika menikah dengan suaminya sing dudu wong dermayu kok bisa nih bu rimana meninggalkan orang yang selama ini mengurusinya orang yang selama ini mencintainya tapi berani ditinggalkan kenapa amanah Allah subhanahu wa ta'ala rela nih buri laki ini ya kan padahal durung tentu imane tapi yakin yakin ini yang akan jadi pemimpin saya ini yang akan menegakkan kehidupan saya ditinggalkan orang tua yang selama ini mengasihinya ya siapa ya orang lanang orang wadun ya kan lanangnya orang tambah orang singa raja menggabung Hongkong mereka berdua berani meninggalkan kenapa karena saling menjaga amanah ini amanah Allah suami istrimu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kau sia-siakan istrimu istrimu maka daripada ngalem ngalpong anak-anak anak-anak kira-kira raya raya glowing apa skincare apa jaman skincare ya skincare ya supaya glowing luar dalam nah iya keglowingan itu sebetulnya dari mana kecantikan itu dari mana keindahan dari mana sebetulnya yang harus dibangun itu adalah inner beauty kecantikan yang ada dari dari dalam yang nanti akan muncul keluar daripada yang dibangun adalah kecantikan luar kenapa karena kecantikan luar itu sifatnya terbatas dia beli lapas beli mau ngayu terlebih tahun ayu termasuk wang kantong di tenanak ayah itu itu patang puluh oke masih ayu swidak ayu beli ya kok kudus itu beli jatang dangdan swidak dangdan anak wang om swidak salonti bonding bila perlu diglowing akan diukir kayak samurai bulu matanya badai hari ini yang merswidak dibore dibutu disedih dialisi terus kongkon ke kaca aja wang sejen dia mencebak sepuluh kukurannya kenapa karena kecantikan luar itu ada saatnya ada masa masanya tapi kecantikan yang kamu buat dari dalam justru akan nampak keluar bagian tua-tua kenyenengahkan dibandangnya kadang-kadang anak umrah ini ayo didelengahkan nyemengit iya nah iya jadi yang dibangun itu adalah aura positif yang ada di dalam diri diri kita caranya apa dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala solat aja di tinggal di kiri aja di tinggal puas ayo di jalan akan senen kemis ya ya dijalankan kenapa karena itu cara untuk membangun kecantikan dari dari dalam untuk apa untuk merubah watak-watakmu yang selama ini kasar di dalam kehidupanmu sebuaya kamu lebih menjadi orang yang perasa kudus sering puasa kudus sering puasa untuk apa bukan untuk apa-apa untuk menjaga kesehatan diri kita memang memang watak wang watak tidak suka olahraga iya karena di dalam otak perempuan tidak ada programming olahraga tapi kecekin wang senam ya kami ya iya iya benar iya tapi kan bukan hobi terpaksa daripada tambah gendut akhirnya meluk senam jadi senamnya hobi bukan bukan enak enak nganggung ngelumpi kalau di bui berempong ya kenapa karena memang di dalam otak perempuan itu tidak ada program olahraga kecuali wang wang lanang jadi apaan wang watak senang olahraga enggak dia bisa menjadi atlet kenapa dipaksa belajar untuk menjadikan olahraga itu sebagai hobi sulit untuk seorang perempuan tapi baka wang lanang senang aneh beli di kongkon maning serau enak lanang ajak karun sapa-sapa jakat hutan ulung nab balos muter sempir dicak abel kenapa karena dia sudah punya program di dalam otak otak kanannya otak kanannya itu adalah otak bermain otak perhitungan otak kreatif kreatifitas makanya anak lanang lebih kreatif tapi masih kedewasaannya lebih cepat wang wang wadun karena orang perempuan itu yang berkembang otak kiri nanti pembatas otaknya ternyata wang lanang lebih tipis ketimbang wang wadun wang wadun tebal akhirnya sifat perasanya itu sangat sangat tinggi dan ketika ini tidak dipahami dalam kehidupan apa yang terjadi ya sering cek sing lanang ya beli paham ini rabini ya beli paham lanang lanang makanya sering terjadi pertengkaran untuk memupus itu semua titiknya kemana titiknya hati-hati karena apa yang ada pada dirimu adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala istrimu adalah amanat wahai istri suamimu adalah amanat maka ketika kamu menyatakan keluargamu itu adalah sebagai amanat Allah subhanahu wa ta'ala tentu engkau pasti menjaga dan mempertahankannya dalam kehidupan nah makanya seruut apapun lanangnya segalak apapun ternyata yang mampu bertahan sabar itu siapa wanita makanya apa yang dituntut dalam rumah yang dituntut itu wanita karena yang menjadikan sakinahnya rumah tangga itu dari mana dari wanitanya makanya makanya wanita ketika rumah tangganya itu kacau maka pekerjaannya juga akan kacau beda orang lanang maka orang lanang sebaliknya maka pekerjaannya kacau maka di rumah tangganya pun akan kacau tapi ketika orang lanang pekerjaannya sukses maka dia akan semakin sayang dengan keluarga bakal lakini sampian durung duwe pekerjaan tetap ngurut ngurut mengerobat tangga seperti tetap tapi begitu lakini sampian sukses pekerjaannya tetap dia akan sangat sayang terhadap keluarganya disitu perbedaan otak kebohongannya ada ada seorang laki-laki punya otak untuk berbohong punya kesempatan untuk berbohong tapi ingat apa seorang perempuan itu mempunyai detektor hebat untuk menangkap kebohongan dengan suami makanya hati-hati bohong bisa tapi detektor wanita itu lebih tajam bobat berarti laki kita kenapa memang orang laki-laki dua dua batak bohong dua apa kalau perempuan itu tidak tidak baik-baik tidak tidak ada teman saya tidak apaan saya 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 tidak jadi memang tetapi deteksi seorang perempuan tidak gagal kenapa karena durung-durung sedurung sampian teman itu sehingga kemis ngimpi kelambinya diselang siapa maning siapa ngerebut lakini kita iya iya maning usumnya pelakor kalau senior dia senior ya pelakor siapa bagi senior ya pelakor kan merebut laki orang bagi senior berarti seneng merebut istri nah iya jadi ya itu kan jabatak jelek bukan nah untuk apa nah untuk manajemen perekonomian kan harus ada kebohongan iya kan sampian wong wong tambah akhirnya anak-anak batur takon anak bibit orang bagian langkah ngomongnya anak iya beli nah iya bakal beli makanan beli sukses sampian bakal laka diomong langkah ya kenapa ngomong anak karena batur kita kan kasih duit iya nah iya kita harapan panen bandeng segera duit duit beli dari mana duit padahal duit beli jadi kebohongan itu untuk apa untuk berburu materi sebagai sebuah manajemen manajemen jujur bayar beli jadi jadi bos nah jangan bandeng orang beli duit 10 juta sudah didual beli sudah didual beli memang sah ya sekali semua ngali kan bos ejen tapi anak pirangton satu ton bayarin kita padahal mau 10 juta iya kan tapi begitu dikukut kita ternyata dikukut 100 ton 10 juta dikit kalau kita bari mana bari jokot ini ini bank tidak beli rumah duit padahal ini bank langsung tidur langsung tidur bohong gak tapi itulah manajemen nah iya orang dagangan kelambi anak kelambi model beli canggeleng fotonya kirimakan anak tapi kita ngemet padahal ini dagangannya anak beli bohong jadi kebohongan yang ada di dalam diri laki-laki itu disangoni nggusti Allah tapi perempuannya juga dikasih detektor oleh Allah ini bohong suami bohong 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 lanang tetap balik balik bocor membubannya siapa si di canggih apa wong wadun beli berupah tapi beli kiyong ngomong karena wis pegel tukar aneh perasaan insting seorang perempuan itu tajam untuk mendeteksi sebuah kebohongan nah kayak sampehane begitu anda tahu ini adalah sebuah kebohongan adanya cer begitu cer bohong lanang akan membuktikan nah wis kita angger bener ya sekalian bisa hati-hati wadah nah iya tadi sampehane merongol akhirnya sampehane makanan dicecer ditutuk makanya indah-indah orang orang kok gamari dewek belian akan dewek lagi bakas sampehane bener kenapa karena doa yang mustajabah itu adalah doanya istri yang soleha yang tidak pernah marah pada suaminya landep dong ini sampai yang dumbangi beli lawan dia kan beli di belanja ini yang menang baik orang ilok ngumbangi orang yang serong landep dong begitu orang landeng ngutal ngutal sampean ngucap remek kenapa seking sampean beli mandi karena di kanek lawan baik lelaki lelaki lah iya landep landep dong kapan ketika berbakti kepada suaminya lillahi ta'ala maka ada ungkapan yang mengatakan anisa u'imatul bilang perempuan itu adalah tiangnya negara baka orang kan tiang jalar iya perempuan itu adalah tiang negara lelaki kan tiang jalar jelas baka tiang listrik bisa madang akan baka tiang jalar karena subhanallah kehebatan seorang perempuan apapun ketika ditangan oleh perempuan subhanallah yang mau mati bisa di kopek ewan wadun nah iya mau mati yang lelaki berbisan tapi serang mau ngelegruk dati aduh maningkan daki maning di otak sampian yang ngeres di barang dari perekonomian rumah tangga di cek wong laneng remek tapi begitu si mengecek wong wadun maunya remek bisa bangkit sedikit demi sedikit kenapa karena wong wadun bisa bagi wong laneng gak bisa perhitungan nah iya makanya apa-apa yang anak ini wong wadun sampai kita mengecek kawan wadud cengkab kenapa karena saya gak mampu apa yang saya senang tetap tuku tapi wong wadun bangkok iya kadang-kadang singlanang sewa wadun kubri kebutuhan harus ada ini da hajar corona oh ternyata bener lamun kita sedang ngemet ya tambah remek kenapa karena feeling seorang perempuan itu subhanallah dalam hal pembagian bayangin saya ketewu sadina iya kan dari dipaikin macam bertahan gak seorang perempuan makanya wong lanang aja belaga belaga seminggu rupan laki jadi rapi jadi mangsa waka maman dua anak cilik wong wadun ngemban bayi singawit sore biar suki kuat wong lanang aja suai-sui lima las menit kempir bau kenapa karena wong wadun menimang anaknya ngemban ngemban anaknya singla gilara dengan apa dengan rasa wong lanang ngemban anaknya karo apa karo tenaga ya pegel malas semenit barang beli menang 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 pating bisa ngisirah ya nah iya makanya wong lanang gak bisa jadi guru anak-anak iya kayak kita dundang seraman menti menti orang siji dundang seraman yang TK kalau playgroup bisa ampun tapi ketika seorang perempuan makanya kebanyakan guru TK guru playgroup lanang apa kenapa mimik bukanya mudah berubah cerita kancil jadi macam berubah temen wow cerita kancil biasa bahaya kancil kuzenang iya kadang-kadang dongeng anaknya kak bongeng ku udut berudut sedor lana kak bongeng aku pah jadi pembelajaran patak penting penting untuk menciptakan keluarga yang siapa yang menjadi pokoknya pokoknya itu adalah seorang wanita istri kenapa istri ya karena itu yang akan membina semuanya wonglanang lebih bisa mana susok di tenana wongwan ditinggal di laki dua anak papat bisa sukses kenapa karena bis biasa babon ngawap pitik tapi sok wonglanang tinggal rabini dua anak beli kurus ayo sok geleng istri tenana yang disana sambil bisa dihitung kalau tangan wonglanang yang ditinggal rabini ngurusi anak terus beli kawin bisa dihitung kadang-kadang 6-1 bisa kawin mana jilog membuka terus rabini masih urib bisa anak lirik mana makanya perempuan jaga makanya mengatakan anisa wimadul bilat menjadikan negara ini hebat dari mana dari wanitanya kenapa suami itu menjadi koruptor karena sering dituntut oleh sang sang istri kakang dari pegawai kakang pangkat madur kalah anak bu edika kakak delengan empang wis amba rumah wis bagus akhirnya wonglanang nyolong jadi jadi istri 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 makanya makanya gulalan wajan dengan sami yang membentuk rumah tangga menjadi sakina yang berperan besar itu dari mana dari istri makanya apa makanya doanya istri itu mempunyai isinya langsung kepada sang suami makanya baka sampian pengen wonglanang emang sampian jadikan pekerjaan suami sukses satu doakan dia setelah kamu doakan tolong jangan ganggu pekerjaan suamimu kadang-kadang si mwadu ini kealaman pak kalau nenek balik itu ya pak bakal saya balik si pak ya pekerjaan beli peragat peragat kenapa karena dia sering diganggu gak kayak ngomong ngomong adun komputer ngadep ini langkah paling pedang ya ladus pedang ya orang anda orang orang emik ya udah beruh kenapa karena semakin diganggu semakin buyar konsentrasi ini ini bapak wonglanang bapak sedap dodok menggeluti pekerjaan 10 menit aja di siapa mangsa kerungu wak iya lagi ngadepi laptop wonglanang lagi ngadepi laptop lagi menggawai tak-tak-tak-tak sampian dodok ngiringan mangsa beruah paling cepat ya Allah ya kenapa karena pandangan laki-laki telurus gak bisa nyamping beda kalau wong makanya sampian baka pengen mesra kalau laki sampian aja dodok ngiringan ngadepan ini kumontes dangton tes apa selain ngiringan ya beli kata wong ayun dikane kok yang madepa madepa terus bakal madep jangan pandang muka suamimu dia gak suka jadi kamu tingkahnya aja yang banyak jadilah kamu itu menjangan kenapa karena mata suamimu itu adalah mata pemburu maka kalau kamu ingin menyenangkan suamimu maka kamu harus menjadi kijang yang lincah supaya terus diburu oleh suamimu yang ini menyenangkan posisinya itu yang menyenangkan selain ngiringan ini dilirik lirik lagi ngadep ini ini juga yang menjadikan kita bertengkar seringkali bertengkar itu kenapa karena salah paham apa ini rong dina jelang men wis nak bisa ini laki itu berarti menyenangkan berarti ini menjelang menstruasi emosinya tinggi makanya ini aja teman-teman lupa ini ya kayak apa ini laki berarti nambah-nambah dosa apa ini jadi pemahaman dan titik kuncinya apa titik kuncinya adalah pendekatan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya rumah tangga ini adalah amanah yang Allah berikan untuk kita semua amin ya rabbal jadi diikrarakan syahadati pada waktu nikah sedulung ijab asyadu Allah ilaha il wa asyadu anna muhammad al-rasuh Allah Allah humma salli ala sayyidina muhammad syahadati diwaca solawate diwaca terus ijab qabul anda sudah membuka pintu baru anda sudah membuka lembaran baru makanya sawisi disyahadatakan ayulah konana solat jadi nantinya solat itu kewajiban untuk apa untuk membentuk amanah ini amanah kalau saya macam-macam terhadap amanah ini urusan saya bukan dengan istri urusanmu bukan dengan suami tapi kamu akan berurusan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala makanya begitu dina lingusia Allah maka tidak akan ada yang bisa menghancurkan mahliga rumah tanggamu kenapa karena kamu membawa amanah dari Allah subhanahu ta'ala makanya Daniel kelawan wali bapanya wakil kelawanan mas kawin kontan terima kula yang nikah dan mengkawin bla 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 saya saya alhamdulillah saya 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 berkawin 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 alhamdulillah begitu saya berkawin terus tumpeng itu bapak Daniel alhamdulillah moga moga rumah tangga dibina dan keluarga betul betul dibekali dengan mawadah dari Allah rahmati Allah subhanahu ta'ala dan jadikan rumah tanggamu adalah amanah dari Allah subhanahu ta'ala ketika sadar rumah tangga ini adalah amanah kita akan bergantung dan meminta tolong kepada Allah subhanahu ta'ala makasih rahmatan monggo kulak lantan janangan sami sarang-sarang nyubun dumatang Allah subhanahu ta'ala ala hadihin niyah wa'ala kullini atin soliha wala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alai wassalam wa'ala alihi wa sabihi wa dhuryatih wa ahli baytihi shay'u lillahi lahu alfatiha alrahman alrahman malik yamid yakan amud yakan yakan hasta'an adina surat surat alah alham ta'alim khari murt wa'ala Allah salli ala sayyidina muhammad wa'ala sayyidina muhammad wa'ala ta'ala kulis wahabatu rasul lelaj alham alham dhullahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yu'afi ni'am yu'afi masyid ya Rabbana walaka alhamdu kama yambaghili jalali wajikal krim muazzini sultanik allah minan nas'aluk alhuda wal-tuk'a wal-afaa fa wal-gina allah ma'alif binah ma'ala ta'bina sayyidina adam wa'sayidatina hawa wa'alif binah ma'ala ta'bina sayyidina ibrahim wa'sayidina sara wa'alif binah ma'ala ta'bina sayyidina yusuf wa'sayidina zulekha bi sayyidatina khadijat al-kubra Rabbana hablana min azwajina wa'zuryatina qurata ayun waj'ala lilmutaqina imama hatha du'auna kama martana fastajib lana kama ba'ad tana inna kala tuklif al-mi'ad birahmatika ya arham ar-rahimin salam qawlam min rabbi rahim wa'antaz yawma ayuh al-mujrimun Rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirat subhana rabbika rabbil izzati amman yasifun wassalamun alal mersalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wabibarakatil fatihah iya kan amud iya kan nasta'in ahdina surat al-mustaqimah surat al-adhim alam ta'ala al-mukhada 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 semantan ma'wan saking gula kurang langkung ngewan agung nipun bangabun ten bila ilhidayah wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh